Nggak, gue nggak flirting buat cuma orang-orang kadang suka tiket dari gue kayak gue flirting dengan mereka karena gue cuma sangat panas Ya udah Ya GAAAAMM Nangis buat thumbnail Cukup Gila Pada mau syuting gak sih? Gila 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 Gua 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 ngabarin cowok lu Sayang aku syutingnya Mana ada kita ada yang ngabarin Lu ngabarin om dat Aku syuting dulu gitu awal-awal gitu Dia gak punya cowok Istri lu dong Dia bilang ngabarin cowok Dia tadi ngomong sebelum apa-apa kan Gua ngapain nih kalo gua diem aja gimana gua gak tau ngomong apa Erro kita butuh dia cuma buat thumbnail Terima kasih banget ya Tapi gua lihat kan Keratin panggir sini makin males ya Kayak episode 1, episode 2, episode 3 Semuanya ada topik Dia siapin artikel Makin kesini gak ada tuh briefing-brief Kosong Lu di briefing gak tadi hari ini ngomong apa-apa Lu di briefing gak Halo ada saya disini Kenalin dong Reza Arab Pengen dianggap juga Arab, kenalin temen gue Fidi Aldiano Fidi Pothat Emang kenapa harus dikenalin sih Loh banyak orang gak tau dia Oh iya Arab tau 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 Oh yang tua-tua tau Gila ya Gua sampe ganti Profile Instagram gua Gua Fidi penyanyi Bukan Fidi Pothat Lu ya Lu tau gak Kemarin gua kan ke Singapur ya Lu tau gak Gua di bandara Itu orang-orang minta foto sama gua tau gak Fidi Pothat Fidi Pothat Demi Allah Demi Allah Gua kan bikin reputasi nyanyi kan 14 tahun ya Ya paham Kayak ilang udah Dua bulan terakhir ini gua di Pothat Ilang aja Ya gitu kalo artis bikin reputasi gitu-gitu aja tuh begitu Bagaimana Eh by the way Gua kan baru pulang dari Singapur guys Kemarin gua Nanya kau om daddy Aku suka bagaimana liarnya Perbicaranya berjalan ya Emang gitu aja disini Jadi gini Kemarin kan gua sempet di Singapur Niat baik dong Om daddy Gua lagi di Singapur nih Mau nitip boleh oleh-oleh apa gitu dong Baik kan Baik banget Gua kayak ngerasa gila pahala Lo tau gak dia balasnya apa? Ngetip meja makan dong Gak salahnya dimana? Ngetip apa? Meja makan Meja makan Iya Kenapa? Kan kegedean buat ngetip Iya menurut gua kayak Yuk akal sehat dipugunakan Sebagai manusia Ngetip tuh gini Fidi gua mau dong oleh-oleh Kayak misalnya gantungan kunci Gitu stiker Lu yakin gitu orang seperti gua Ngetip gantungan kunci Eyeliner gitu loh om Eyeliner Udah beda jaman Beda jaman Lu taro level gua di gantungan kunci Eh apa nih? Eh apaan tuh? Yang ulang tahun gua Anjrit gua dapet kado Oh boleh buat ngetipan Yeay Tapi lucu banget Tapi bungkusannya so sweet Lucu ya? Sweet ya? Ada pitanya Ada pitanya Lu bukannya gak bisa pakai perasaan di Apa-apa menurut gue Aduh 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 Ada pitanya Maaf ya harap maaf ya jalan Memang bisa dipakai di kepala? Bisa Memang bisa Mohon maaf Lo gak perlu Enggak gua kasih tau ya Gua dulu punya bintang tamu Lagi bahas tentang Mario Teguh Terus? Apa sih gua gak tau nih Bentuk bintang tamunya gini Apa sih gua gak tau Kayak gitu Oh menarik banget Lu kalau menggunakan bintang tamunya Menarik-menarik ya om Ini kayaknya sepatu Bintang tamu Bintang tamu Apa itu? Wow Jokil dapet kamu Itu luksuri gak? Wih gila Wih Oh tau Enggak dong Ya buka dulu Tahu 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 Harap gua gak mau ngakulin tahu Oh It's pink It's pink Lu emang bangsat sih Meja makan Meja makam Meja makam Meja Pakan 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 Pian banget Terniat Terniat Meja Apa? Made in Singapore Terniat Itu Itu kursi gua Itu kursi Arab Marion Jolla Deddy Gitu Meja makan tuh Wajar dipanggilnya Vidi Pothub sekarang Wajar Wajar Emang otaknya udah disitu Gitu Gak Dia tuh udah kayak Industri TV loh Bisa bikin gini Bangsat Bisa bikin gini Gini Karena kan udah Pothub personality On line TV personality Ini Pothub personality Om Budget loh om Itu om Sumpah budget Gak Itu lu bikin Bikin Hah? Pink lagi Lu sesayang itu Sayang banget Gomar lo Waktu lu banyak juga ya Amin Ya juga ya Kesitu ya Ini ada bintang tamu Oh iya Ntar dulu Ada bintang tamu Ada Lu apa disini Oh dimana Ada yang lain lagi Jadi hari ini kita kungsinya bintang tamu Aku pikir Coba buat Ini bener-bener Ini bener-bener Satu bintang tamu Anda kan buat thumbnail Buka dikit Iya Makanya kita buka cerita lu Buka cerita The only thing that i know disini adalah aku thumbnail Nggak Enggak Ya Bunda Marion Jola tuh gampang Hah? Bunda Marion Jola tuh gampang Oh iya Oh iya dong Emang aku segampang itu Anda kan tetangga Satu komplek ya denger-dengar tadi ya Satu komplek beneran Tapi sekarang rumah itu udah ditinggalkan Ya gara-gara lu Komplek mulu Oh iya Lu komplain Iya dulu tuh gue komplain Gara-gara mobilnya banyak kan Ini orang Ijin Bener-bener Serius Terus mobilnya tuh kalo diparkir Maksudnya untuk space parkiran sekecil itu Di rumah yang gue gak tau kenapa Dia gak mau expand Padahal duitnya banyak banget Dia gak mau expand Mobilnya banyak banget Diparkirnya disitu juga semua Di pepet-pepetin beneran Yang kayak Di pepetin Beginilah Tapi Emang dia sistemnya itu Apartemen Kalibata Semuanya gitu deh Tapi seberapa Seberapa kuatnya di pepetin Mobil lain lewat tuh Mesti sempit Kadang kalo bapak ini pulang Kan banyak banget Pasukannya Pasukannya banyak Nah itu lu nungguin lama Kalo lu mau masuk Mau lewat tuh lama Ya apalagi kalo misalnya Tau gak sih Kan Jakarta macet ya Kan kebinaro lama Tengah-tengah kita udah kayak Aduh gue pin Kebelet Kebelet Terus kayak Udah lelokobak udah seneng nih Udah kayak Udah kayak di ujung nih Orang kebanyakan luar di mobil Kalo misalnya Nunggu di mobil Dia Kalo dia baru pulang Apa sampam rumah udah kayak Sorry mbak Pak dadinya baru pulang Jadi kan gue lagi nunggu Jadinya nunggu di luar Di jalan Eh Jol dengerin gue Bye bye lu Ini salah satu alasan Ini banyak orang ngomong Kenapa sih gak mau pindah rumah Karena tuh rumah Katanya orang-orang Bahkan bini gue Itu ngomong Eh rumah lu tuh kekecilan Lu tuh artis terkenal Maksudnya gini loh Gue tau gue terkenal Oh siap bos Siap bos Siap bos Oke Kalo gak ngapain Dinikah gue gitu kan Wah Dia cinta Cinta Terau deh Tapi kan orang cinta itu kan Bisa karena macem-macem Karena dia cinta Kalo gue Kalo cinta tapi gak ada duit Juga orang gak mau nikah Enggak kok Banyak Tai lah loh Enggak kok Gue tipe orang yang medleyin lah Gue gak putus Ya kalo istri cinta Tapi dia ngomong Lu tuh terkenal Lu tuh ada Kenapa sih gak mau pindah rumah Yang gede Gue bisa jawab Rumah gue itu disana Penuh dengan sejarah Sejarah buat lu Sejarah siapa? Sejarah apa? Sejarahnya siapa? Kenapa lu tarap? Ada apa nih? Gak tau kenapa harap? Enggak Gue tau Siapa tokohnya? Karir Maksudnya karir Sejarah karir Enggak apalagi sejarahnya Sejarah kayak misalnya nih Anak gue Dari kecil disana Betul Terus Waktu bokap gue meninggal Juga Gue baru pindah kesana Ijin Ya kan Waktu resa Arab Pacaran ribut Sampai satpam dateng Disana Oh bentar I know this Gimana gimana? I know Di komplek kita Anda gak tau? Oh gak tau Anda pernah liat drama Korea? Pernah Ini drama Korea utara Gue gak tau Apaan sih? Ya udah gak perlu tau Siapa aja yang tau di komplek? Satu komplek Besok gue mau cari tau Dia Arab juga di komplek Om De Enggak Orang lagi namu Oh lu lagi bertamu ke dia Lagi bertamu Sama mantan dia Gue nyesel banget kesini guys Oh iya Lagi bikin konten Enggak Lagi namu Lagi bertamu aja Lagi malem-malem Lagi enak Tiba-tiba berdua keluar Gue keluar Orangnya gak ada Kemane? Lari Kejer-kejeran Hah? Iya keliling komplek Ini tuh bukan ada syutingan kan? Enggak Jadi ini gak ada yang tau? Bukan Ini bukan acara dahsyat Bukan Iya gue gak tau Oh Lah Bang Ngomongnya Bang Apa? Karena berantem apa? Malem-malem gitu berantem apa? Kau kau sudah bilang Mantan yang mana? Wah udah lupa tuh Yang mantan yang mana sih? Yang terakhir Yang terakhir Cintanya Arab tuh kayak gitu Kayak sendal jepit Oh lu bisa ada Kayak sendal jepit maksudnya? Ya kalau gak putus Dia ambil orang Gua gak ada di thumbnail kali Gua gak ada di thumbnail Ganti thumbnail Kan namanya juga Hidup kan beda-beda orang-orang Gitu Tapi ini kenapa? Lu berantem gak gara-gara Om Deddy Hidup kan beda-beda orang-orang Tapi gue nanya lu Iya gue penasaran Kok bisa Gue tuh gak pernah berantem Sampai lari-larian di komplek tuh Buat gue Terus malem-malem Kan motinya berantem udah capek Terus tambah lari capek Kalau gue pernah Tapi di komplek gue sendiri Bukan di komplek orang Bener Itu masih tau diri tuh Iya kan Kayak mau kejar-kejaran Kayak ya di daerah rumah sendiri Dan tetangga sendiri Kalau tetangga orang Kayak lo bingung Paling malunya sama tetangga Iya Ini kan gue yang malu Ini guna gue disini apa ya? Gak gini loh Ini serius Arab nih baik banget Kalau dimulai dengan sesuatu yang Muji Ujungnya gak enak Ini awalnya udah gak enak Soal Arab Jadi dia muji ujungnya Gue ngomong nih Buat semua orang tau Gue udah sering ngomong Gue tuh pertama kali belajar Youtube Itu sama resa Arab Jadi dia waktu dateng ke rumah gue dulu Tapi ini sebelum dia ribut Oh sampe emang cocok aja Sepertinya Polisi dateng Sebelum itu ya Polisi dateng Enggak Orang tua satu ini berlebihan Seheboh apa RT tau gak? Apa? RT nanya gak? RT nya tetangga gue gimana gak tau Ini jam berapa tadi emang dulu? Jam 11 malam Kita lanjut yang tadi yang baik aja boleh Oh iya iya Resa Arab baiknya Jadi pada saat itu gue merasa bahwa Wah ini nih gue nih artis TV Youtube Artis TV tuh pada saat itu kan masih Apa sih Youtube? Apa sih Youtube? Nah gue berpikir harus beda Gue harus tau Gue harus belajar Satu-satunya yang jago pada saat itu Resa Arab Makanya lu enak ke rumahnya nih Gue ketemu dulu Rap Kenalan-kenalan Tapi kita pernah kenal awalnya Boleh gak lu ajarin gue nge Youtube? Udah nih akhirnya Jadi sahabat gue lah Ngajarin Youtube dan sebagainya Ini bahkan ketika ada pothub Arabnya ngomong Asik tuh gue mau main kesana Jadi ini Arab yang mau main kesini Untuk menceritakan perkelahian dia Emang kesitu Ya lagi udah lama kali om Perkelahiannya gak usah di ini-ini Ya abis mau ceritakan Ya orang udah gak sama-sama juga Jadi yaudahlah kita lupain aja Iya sih Ya abis mau bahas apa kalau Arab lagi? Tapi berarti gara-gara lu Om Daddy punya Youtube sebesar ini Menurut gue sih lo minta share ya Di Close the Door Ya dan gara-gara dia juga Gue pindah rumah Hah? Oh jadi lo pindah dari rumah kompleknya jual Gara-gara dia berantem? Eh iyalah begitu keluar Kenapa ya Arab kemarin? Kenapa ya Arab kemarin? Udah pindah? Pindah gue Gak usah bawa cewek lo yang baru ke tempat gue Emang udah ada cewek baru? Kan mulu Gue gak tau Gue gak tau Gue gak tau Gue gak tau Penyanyi Hah? Siapa ya? Gue gak tau Gak kalau penyanyi kita harus tau ya Siapa sih? Siapa sih? Terkenal Yang penyanyi terkenal siapa? Umur 20 tahunan 20 tahun? Tunggu Emang boleh seanak-anak itu? Tapi gak underage sih Gak underage Tapi emang boleh Lu tahun 19 berapa sih? 87 Lu bito dari gue Lu apa? Gue 90 Oh kakak Gue langsung bohong tadi ya Ya kemudahan 20 rap Gak apa-apa sih Tapi pilihan ya Gak kalau aku sih mau nanya Indie apa pop? Major label Major label Major label dong Masa dia Dia Kalau dia pacaran sama anak ini tuh Cuma supaya gak ketahuan doang Emang pernah kerja sama? Kerja sama Gue kayak bisa mengyumi Kita bisa melingkarkan We're genius waktu itu sama Leodra Tiara Sama Zipa Tapi gak mungkin dong Oh atau yang sebelum itu Sebelum itu siapa? Ada Eh tapi gak deh Yang itu udah punya pacar Soalnya kayaknya bukan yang itu deh Siapa ya? Siapa ya? Bukan penyanyi Oh bukan penyanyi? Loh gimana sih? Gue jawab ya Iya yang mana? Siapa dong? Enggak Apa host? Enggak Artis Influencer Influencer Salam blogger Gue pernah liat dia nyanyi di instagramnya kok Hah? Yang mana? Siapa? Siapa sih? Siapa? Kalau bukan penyanyi Apa kerja dia? Ya Pinter nih Pinter loh Dia gak ngepost siapa 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 om Tama instagramnya Reza Arab apa sih? Ya bruh Kita bahkan gak Gak di follow-follow Eh gue juga belum follow Gue follow lu ya Iya Oh dia gak ngepost Yaudah gak usah ngepost Oh gak dipost Susah Dia gak ngepost Internal-internal doang gitu Tapi gue tau beritanya dia Dia kemarin berjenis baru ini kan Baru revamp gitu kan Ya Betul kan? Congratulations by the way Thank you Terus kayak lagunya terakhir Gue tau juga update-nya dipake di U17 juga right? Itu gue tau banget U20 sama U17 apa? Ya Itu gue juga tau banget Iya kan? Beritanya ada Pengen collab sama Marion Jura cuma susah Ya gila ngundang dia aja susah apa tetangga Nggak tau tadi ngundang dia gampang Enggak tetangga Ya harus gue yang FD Enggak tapi masih sih ngajakin collab gue susah Gue satu label sama yang lojok terakhir kemarin Emang lo pernah nanya? Enggak maksudnya Leodra, Tiara, Ziva Kan gue satu label Bener Siapa sih? Oh iya Satu label Enggak gue bingung banget nih Masa gue susah diajak? Emang gue pernah ngajak? Emang pernah ngajak Emang lo pernah nanya? Emang pernah nanya? Gue di gaslight gini anjing Gila ngeri banget nih pergaulan ini Ini gue udah kayak ngangkat-ngangkat Ini kayak udah bikin topik Berginis apa segala macem Ujungnya kayak diponjokkan lagi Bukan salah gue harap ya Gue udah kayak rusah harap Pergaulan penyanyi-penyanyi ini Sualan Gue tanya aja gue udah kayak bantuin dulu Tanya apa-apa loh Jadi susah Coba tanya lagi sekarang Mama mau collab ya? Mama mau collab ya? Mama mau collab ya? Kenapa mama? Tanya dong baik-baik Ya ntar Ya gimana sih? Harap apa kabar by the way Gue udah lama banget gak ketemu dia Kalo Jola gue masih ketemu kemarin Dia main-main Ya gue shooting kan waktu lo shooting Oh iya Shooting Kita shooting di satu tempat yang sama Kalo harap gue udah lama banget gak liat Akhir tuh waktu lo Sama Ocha ngapain ya? Ada juri-juri apa gitu Oh IGT Ya kan? Ya Oh iya aku juga terakhir kali ketemu di sana Iya di IGT Lo ngapain aja bro Jadi ya bro Apa? Hidupnya ngapain lagi gitu Daripada gue ngebahas personal ya kan? Oh iya bener Gue bikin lagu Nah gitu Daripada personal ntar lagi nih Dia matanya udah kayak Ngapain nanya karir Ngapain nanya karir gitu Biarin 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 Khawatir gue juga khawatir nih Maksudnya kan Takutnya lo gak nyaman Gue kayak gimana bro karir nyaman gitu Iya biarin Karir aman Bikin lagu aman Lagi-lagi bikin lagu Nah bikin lagu tuh dari mana? Biasa inspirasi cerita pribadi atau gimana? Sama ya pertanyaannya ya Sangat dong Ini memang misteri loh Arab lu sibuk apa sih? Iya kan? Lu tuh sibuk apa sih Arab? Abis main film Abis shooting film Oh film apa? Main film? Film apa bro? Ada kupu-kupu kertas namanya Dia nanti di bulan Januari Si ceweknya main disitu juga Udah tau dong Lu mending kelarin ini dulu deh Kalo gak nih Ampe pulang ditanya Jules terus nih Tapi ini pertanyaan serius Lu tuh siap nikah lagi gak? What the? Jauh kali Wah jauh kali bah Lu gak tau kalo lu memang gak mau nikah lagi Ada loh Duda gak nikah lagi Oh gak 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 Lu gak kepikiran kalo gak nikah lagi gak Cuman kalo sekarang belum dulu Ya tapi siap nikah lagi Ya tapi siap nikah lagi Why not? With this one? With the person that you know? Can you... Oh no Sorry Which one? Oh which one? Jadi more than one Aaaaah Judul 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 Musa Arab siap nikah lagi Gila lagi 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 Eh aku terbebas dari burden of being the thumbnail No more It's about you today Siap nikah lagi Siap nikah lagi Bawanya Marion Jola Jadi kesitu Jangan kesitu Jangan kesitu Kita dari tadi ngomongin musisi Jangan 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 Maksud dia pertanyaannya tuh Apakah ketika lu cerai lebih bahagia gitu kan? Guys Makan dulu Makanannya Jangan 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 Fidi tuh nanyanya gitu Maksudnya Cuman dia tuh orangnya gak enakan Gak kayak gitu Ini apa? Are you happy now? Loh yang penting kan Berarti kemarin gak happy dong Kan gue sempet liat berita-berita bahwa kemarin Lo Arab ada apa Padahal gue juga gak begitu tau dia kan Tapi kan Sempet baca berita Terus gue kayak aduh Siap kali baca berita yang seperti itu Gue tuh sebenernya gak Kayak sedih Kayak aduh Feel bad gitu loh bro Tapi kan yang penting kan berarti sekarang Elunya sekarang tuh gimana gitu Aman-aman All good Everything's good I'm happy Dah Maksudnya kalau orang-orang jumlah tuh jangan diketawain Ada contohnya orang-orang nikah gak bisa ketawa lagi Eh banyak loh Kalo itu banyak Kalo itu banyak Kalo itu banyak Kalo lu masih bisa ketawa Tawa Coba Om Didi bisa ketawa kan? Bisa loh Setelah menikah Bisa Kak Fidi Ketawa Ketawa tiap hari Coba 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 Ketawanya gimana Gue tuh bener-bener ketawa aja coba Iya ketawa Belif ya kan Iya Ini apa sih Ini kasih acuan satu topik gitu Itu Makanya keratin kerja Hei gini Ada topik Oh ada Tongkrongan toksik Ya ini Gak topiknya ada Tadi kita nyari topiknya kita mau bahas tentang cinta Cinta Iya kan Kan gue udah pernah cerai nikah lagi Iya Dia udah pernah cerai mau nikah lagi Oh Lu belum cerai Jangan dong om Gue gak mau cerai Lu gak cerai-cerai Iya amin Jangan cerai-cerai amin Gue masih ngabarin Hah Masih ngabarin tuh gimana tuh Berarti masih bagus kan Hubungannya tuh kayak masih sayang Aku shitting dulu ya You know Gue tapi sampe ini lama ya Jola ya Parah Paling lama Paling lama ya Biasanya berapa lama Jola Biasanya pacaran berapa lama Jola Biasanya pacaran berapa lama Biasanya paling lama Satu tahun itu paling Oh selama masih ada garansi lah ya Kalau satu tahun ya Berarti yang ini udah berapa lama nih 3 tahun Oh lama sih Lama-lama-lama Udah lewatin masa probation tuh Udah 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 Itu terehab udah keluar 2 kali Iya Tapi biasanya kan Biasanya tuh katanya Kalau relationship tuh 3 bulan Itu berantem 6 bulan berantem Setahun berantem Nah abis setahun tuh 3 tahun Berantem Kayak ada momen Ini ya Pergesekan ya Jangan dong gue takut berantem Jangan 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 Gak perlu Gak perlu Tapi gue sayang banget sama dia Awww Sesayang apa sama Awww Sesayang apa ya Sesayang apa ya sesayang itu Ya sayang kan ada nilainya Satu sampai sepuluh Satu sampai sepuluh Eleven Awww Berarti udah lewat jeblok tuh Gak Gak yang kayak timbangan om dari Sepuluh sebelah tuh Berarti balik lagi ke satu gitu Satu sampai sepuluh Dia sebelas timbangan aja Error Maksudnya Ngelebiin sayang Error Kalau orang keberatan badan Timbang Error Error Lu bukan cinta lu Gila Tapi iya sih Tapi iya sih Gua Gila 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 sih Cewek ngomong kayak gini Lu 3 tahun lho Udah 3 tahun lho Tentu Marion Jola cerita Toxic relationship Lewat Kenapa muka gue harus Kayak gitu Kayak kaget Agak kaget Kayak kaget Cari lagi Kayak kaget Kayak kaget Ya coba cari foto yang lain lah Berita yang lain Ini kayak tuh dengkul bermasalah Menunggu lagi Ini apa maksudnya Jol Cerita toxic relationship Iya jadi Sebenernya lewat bukan manusia ini Gue menceritakan toxic relationship Yang tidak berdasarkan pengalaman gue Bukan dari pengalaman gue Kok, gue denger cerita temen gue yang baru cerai sama istrinya Oh langsung aja tanya gimana? Enggak, ini serius Jadi serius, jadi temen-temen gue salah satu orang di tim gue lah Dia baru cerai dari istrinya Bener-bener dia ngerasa istrinya itu bukan manusia Karena bisa meninggalkan dia saat mereka sudah membangun rumah tangga sekian lama Enggak, gue bener-bener Ini bener-bener, jadi menurut gue Reza harus dengerin lagu gue Iya, karena ini juga for real Empati, empati Siapa tau Ini for real loh Karena kan sebenernya perceraian itu orang cuma lihat yang tersiksa kebanyakan wanitanya kan Padahal sebenernya suaminya juga sendiri Oh tau banget gue, cerita aja Enggak ada apa-apa gue Gila ya Enggak ada apa-apa Enggak ada apa-apa ya Enggak jadi maksudnya ada topik gitu loh Oh iya, tapi itu gila banget Wah nanti gue dengerin ya Iya nanti ya Bagus loh Soalnya soal pasangan yang gak bisa Lu yang buat berarti liriknya Iya Jadi lirik yang paling menurut lu yang paling Itu tuh Apa kata-kata nya Coba Gue lupa lagi Aku teriak tanpa suara Sungguh menyiksa di dada Sering kali kau ucap kata bisa Seakan aku buatmu tak berharga Bila sakitku itu buatmu bahagia Nangis buat thumbnail Tiba-tiba Kata-kata Kita udah berusaha Gimana nih ya Dia udah berusaha loh Dia udah berusaha loh Kata-kata Gila Tidak ketahuan-ketahuan dari gue kayak sedih gitu loh kayak membayangkan itu Kayak ini kayak ah gitu Ngapain bayangin gue? Ya gak tau Ya maksudnya kayak Gue, gue bilang kayak It was not easy for both of you gitu loh pasti Oh iya 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 pasti 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 Lu nulis itu merinding gak? Hah? Nulis itu ada merindingnya gak? Of course Pas gue nyanyikan pertama kali Gue take record pertama kali gue merinding Gue nangis malah Gue merinding nangis Karena gak ada yang bisa Enggak gue tau rasanya maksudnya Kalo lagi bikin lagu merinding tuh gue tau rasanya Iya karena gak ada yang bisa membayangkan rasanya dihianati cinta Maksudnya ini bukan dihianati orang lain Tapi dihianati cinta, dihianati perjanjian, dihianati komitmen yang pernah dimiliki kan Wah ini nih Lu sih jahat tuh bener Lu ngomongin gitu bener-bener kayak ini lagi nonton kebuka nih Kayak trauma-trauma jaman dulu gue aja kayak langsung kayak kepikiran Gue dulu pernah ngapain ya gitu Iya lu tuh kalo ngomong ya liat-liat ada siapa Oke sekarang turn gue untuk menangis Apakah gue menangis? Iya Lu bahagia, lu bahagia kan siapa Oh i'm happy iya Bahagia Tapi is my relationship perfect? Tidak Tapi i'm willing to fight for it Gak ada relationship yang perfect mana ada Betul Orang tua anak aja ribut Suami istri ribut, pacaran ribut Gak ada Ya iya iya But when i heard you obsessed with your boyfriend Itu kayak Mimpi semua orang gitu loh Lu ada orang yang sangat terfasat di hubungan Kaya ada Lu Kayak ada pasangan lu obses sama lu tuh kayak Wow Udah gak pernah Nggak gue nanya Gue nanya serius gue Ya iya iya Gak tau ya Gak tau gak pernah nanya sampai situ sih Tapi kalo obsesnya tapi ada ininya ya, tapi kalo misalnya berlebihan kan jadinya tak terbaik Obses juga bukan hal yang baik, sebenernya gue tuh obses dengan cara kayak Gue gak pernah minta putus, walaupun kita berantem kayak gimana gue gak pernah minta putus Bahkan kalo dia yang minta gue untuk putus, gue tetep minta balikan Kamu harus percaya gue, gue akan memastikan ini untuk kita Nah gue tipe obses kayak gitu Tapi hal yang buruk tentangnya adalah sebenernya kalo lo obses dengan seseorang Kan kadang lo ada di titik dimana lo merasa bisa bilang putus itu adalah anugerah Karena orang tuh kadang harus berjuang untuk berjuang juga kan Harus berjuang untuk kebahagiaan dan kemerdekaan diri sendiri Dalam pikiran gue, independen adalah hubungan kita dan kebahagiaan dia Gue kayak obses, itu hal yang baik dan bukan hal yang baik Tipe orang yang dependen sama partner lo gak? Tapi nah gue mau nanya ya Dulu enggak sih, tapi gue dependen sama yang ini Tapi kalo misalnya sekarang keadaannya Bisa lu bisa bahagia dengan diri sendiri? Meskipun lu dalam hubungan sekarang? Di hubungan sebenernya? Ya, gue gembira kalo gue punya dia Tidak, maksudnya kalo sendiri Kalo gue sendiri? Ya, tanpa dia Itu keadaan gue untuk menangis sekarang Belong banget, nangisnya belong banget ya gitu Nangis TV, nangis TV lo Nangis TV lo Lo sampe nangis gue keluarin keluarga lo Ada belakang layar nih Karena gini, kenapa gue nanya Karena banyak teman gue Mereka dalam hubungan itu Mereka sangat dependen sama partner gitu Terus saat Ada satu hal yang dibuat ke lain Apa, pisah gitu right? Atau pisah atau ditinggal atau segala macem Faktor dependensi itu bener-bener bikin lu hancur gitu? Iya sih, itu gue setuju Itu masalah gue dan Lo mau Boleh, boleh, boleh Boleh, boleh Tapi kalo bisa nangisnya natural Gak usah pake air Mau minum? Dia gak mau rendah matanya gitu Minum, minum Gak gini kali Enggak, enggak Oh, cuci mata Cuci mata Pocok softline Iya sih Gue sekarang kayaknya gitu Tapi Sebenernya pacar gue pun Menyuruh gue untuk mulai melatih diri sendiri Untuk bisa independen Dia rasa it's not a good thing Tapi kalo cinta Cinta ya Cinta selama Memang cintanya ada Cintai sesungguhnya Gitu kan Cuali kalo yang kita cintai sudah pindah ke lain hati Atau udah mulai macem-macem Tinggalkan sesungguhnya juga Itu gue bilang itu Paling gampang gitu Itu kartu terakhir gue I can be I can be Sabar about anything Dan jangan minta putus Minta Wah Masih ada Masih ada Minta Kan masih pacaran loh Kayak kirain switch Bener 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 Bahaya banget Gimana sih ya Takut deh Enggak rumah tangga-rumah tangga ibu kota tuh menakutkan ya Yang penting kan sekarang Arab lagi Udah happy Tapi dia bahagia Maksudnya mantan dia juga udah bahagia juga Oh that's good Udah masing-masing udah bahagia kok Karena gue kenal dia, gue kenal mantannya juga Bagai dong Gue juga orang yang sering It's my coffee Enggak bunyinya ngerocok banget tuh Tapi Bagai doang tapi gak ngeliat orang itu Menurut gue sih Best Enggak bunyinya permen Tetangga Tetangga Bunyinya permen Eh tolong ini dibahas loh Ini Karirnya gila Gue bahas dari karir lulunya personal-personal terus Gila ya Otak gue loading men Udah lama gak youtube ya kayak gini ya mas Waktu itu gue gini lagi gitu ya Youtube-nya di stop diserahkan ke panti Itu Cancer ya Ya kan Suggestion dari lu Ya tapi diserahin sama dia Udah That's really nice man That's really nice Luar biasa Bikin grup band WG Wah satu dunia yang tau Amin Amin And you did play di Tomorrowland kemarin kan Di Tomorrowland main Itu buat dunia elektronik ya Elektronik TV Microwave Masih cuci gitu ya Maaf Maaf Ya EDM Dunia EDM buat gue itu mendera naik haji gitu loh Elektronik Gila Itu Emang gue Gue setuju gue setuju Gue bangga banget sama Reza Arab Karena dia tuh selalu manage to how somehow Menjadi top of the gossip top of the talk everywhere With anything he do Ya Including your artwork juga dulu gitu Ya I mean everyone is always know Maksud gue aja selalu dapet update terbaru gitu loh Selalu Gue aja baru follow hari ini Tapi gue selalu tau ada apa sama eduk lo gitu Maaf 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 gue belum follow Kakak gue udah follow Kakak gue udah follow Ini ceritanya mintanya online Kakak gue follow Oh baru follow follow kita Oh Ngerjandul HPnya anjing Minta di follow Oh Gila Oh Gila banget Gila banget Gila banget Gila banget gaulon penyanyi ini Gue tuh tipe yang kayak Gue follow orang karena gue suka aja Oh iya Gila 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 It doesn't have to Abis Apa namanya Gak usah Yeebra 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 Eh yebra apaan sih bro Gue gak tau Ah gak tau Asal Asal aja Oh itu gak asal aja Gue pikir kayak ada username lu main game dulu No you don't follow me What the heck Hahaha Lu juga gak follow lu Wah lu udah gak follow juga Kacau Udah 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 Oke Lu belum follow gue ya bro Gak tapi gue minta incinya Abis shooting gue unfollow lagi ya Pasti pasti gue juga kok Kok gitu sih Nah ini nih Kalo topiknya toxic relationship Ini buat lo toxic Kayak di depan kamera sama di belakang beda Takut gue kayak gitu Menurut gue tuh paling menakutkan itu sih Kayak iya gak sih Gak tau Oh di depan kamera sama di belakang Iya gak sih Lu pernah gak ketemu orangnya gitu 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 Raditya Dika Hah Kenapa dia Kenapa Raditya Wah Raditya ke depan kamera Boah Udah luar biasa Wah itu Kamera mati Oh diem Oh itu gak toxic om Enggak dia ngomong pun diem Kayak orang sariawan gitu Hah Ya itu mungkin Ya di depan kamera Dia harus kayak perform Harus bisa kayak connect sama orang Harus lucu Tapi kalau misalnya 3 life lebih Iya Itu gak toxic lah Toxic tuh kayak lebih Bilang toxic siapa? Gue bilang sariawan Susah orang tua Iya emang Kadang-kadang gue harus kayak menjelaskan Apa? Kok lu betah sih? Berminggu-minggu Eh kalau gak ada gue Gak ada orang Tovidi loh Gila banget 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 Menurut gue sih Ini orang ada-ada aja nih Kok bisa? Kavidi Pothub Gak ada niat Buat coba-coba jadi penyanyi Gitu loh Gitu loh Gitu loh Gitu loh Gitu gak sih 2000an lalu tuh Dia yang menguasai 2000an lalu Gila ya? Nih Gue tuh ampe Di Instagram gue tuh Gue bikin gini dulu Fidi Penyanyi Sedih gak sih lo? Gue harus cek klarifikasi Bener Namanya siapa tuh? Dio Rinaldi Ya kan Kak Fidi Pothub Gak ada niat Buat coba-coba jadi penyanyi aja Suaranya bagus loh Kak Dio Rinaldi Gue bayarin lo sekolah attitude ya Gak positif thinking Positif thinking Lo tau gak yang lebih parah lagi apa? Tahun lahir Tahun lahirnya mungkin terlalu muda Gak apa-apa Ya udah gak apa-apa Makasih ya aku akan berusaha Untuk menjadi penyanyi yang lebih baik lagi Lo tau gak ya Lebih nyebrang lagi apa? Kemarin gue menemukan waktu di Twitter Kayak Fidi Pothub Gue udah kayak Gitu kan? Ada yang lebih nyebrang lagi tau gak apa? Apa tuh? Fidi Dishub 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 Fidi Dinas Perhubungan Sorry Bukannya huk-huk Semuanya gue ada gitu Ya tapi ya Tapi ya Gue inget gue mau cerita sama lu Jadi kemain gue ada acara Gue ketemu sama Direktur Peruri Apa tuh? Perumahan Republik Indonesia Sian Peruri Peruri apa tuh? Produksi uang 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 Jadi Indonesia itu yang memproduksi duit itu Peruri Peruri Gila ya Dedy Kusher tongkrongannya Ngeri ya Ngeri ya Maksudnya gue pindah dari komplek itu Kenapa? Bukan tongkrongan gue Aaaaaa Gue suka personil itu Ya Ya Gue bayangin gue dibencinya sama banyak orang abis ini Ya udah Kenapa? Direktur Peruri Peruri Itu berarti orang BI Bukan ya? Gak hubungannya ya? Ya gak jadi cerita lah Ntar tersinggung udah ngomong begini Lu gak tau lagi Peruri apa Makanya kasih tau kan gue disini belajar Oh Direktur Peruri coba Kasih kita pengetahuan ya Kasih Direktur Peruri Ini luar biasa Gue ada acara Ketemu sama Banyaklah ada pejabat-pejabat Salah satunya ada Direktur Peruri Oke Terus dia bilang gini Saya itu Mas Det Gak pernah nonton Youtube Tapi Gak pernah nonton Youtube Terus tiba-tiba Saya lagi di jalan gitu Di restoran Ada video kamu sama Vidi Oh dia tau gue Tau dia tau Hai pak makasih Ibu ibu Oh eh ibu 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 Tetep Vidi putap Terus set nah Wow Ibu bikin duit bu Hai ibu Mau Bu Duina Halo ibu Duina Halo ibu Duina Salam Hormat ibu Terus dia bilang Apa Terus saya penasaran Nih kok ketawa ke tiwi Terus saya liat Nah penasaran saya buka Youtube Saya Mothubnya kamu sama Vidi itu Saya tonton semua episode Masa sih Ada satu episode saya tonton dua kali Ya Allah Sumpah-sumpah ini Tolong sampaikan ke Vidi Bu Dia bilang bener Saya bisa diundang nyanyi juga kok bu Eh tadi You took mine Tadi gue mau kasih ibu Nomor manajer saya ada di profile IG Ya kan Bu saya yang juga bisa nyanyi Gak cuma bisa melawak disini Gua kesannya melawak tau Lalu dipotapan Kan gue disini kan sebagai host Harusnya kan Ya bener-bener Tapi dia minta titip salam buat Vidi Waalaikumsalam Gak ini bener titip salam buat Vidi Semoga Lekas sembuh Ini serius-serius Lekas sembuh Sehat-sehat terus Amin Terus mungkin kalau ada acara Ada satu saat Vidi bisa nyanyi kan ya Bisa Abis saya nyanyi bu Saya nyanyi banget Parah Saya ada konsep band Saya ada dance-nya Saya nyanyi Suara saya insya Allah bagus Iya loh Gitu Pak Vidi Aldeano tuh senior tau Untuk para penyanyi He such a senior Iya Senior besar Buat gua tuh dulu Pas pertama kali gue jadi penyanyi Pas pertama kali gue jadi penyanyi Gue nongkrong sama Kak Unge ya Bunga sinyal serali Lalu bertemu dengan Bapak Vidi Langsung kayak Haaah Akhirnya di depan mata gue Oh Vidi Aldeano That he is Gitu Senior besar loh Di tahun 2000an Tuh kan Masih 2000an Eh 2010an ya Maksudnya 2000an tuh gue masih SD Loh Luan sepenting kapan? 2009 2008-2009 Bener lah 2000an 2009 Gue 9 tahun Bisa ga bahas umur gak? Iya Ada yang lebih tua loh Situ aja Iya Tau gak sih Om Deddy itu kan Terakhir kali ya Bisa ada cowok-cobok biasa Pancingan ya kan Om Deddy Terus gue bilang Ya biasa gombal-gombal aja Terus gue bilang Om Deddy tapi umur Om Deddy sama Ayah Tapi yang ngajak gue ke rumah lu siapa? Ayah 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 Bisa kamu lakukan itu lagi? Ada Ada Nada mukanya gue udah suka nih Udah muka-muka kenceng Urat keluar nih Ada Bukan papa yang ngomong loh ya Bukan papa yang ngomong Ya ngomong Marion Jola Ayah 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 Papa Papa Bukan senyum nada Lagi nahan Aku suka banget ada nada disini menjadi CCTVnya Kak Sabrina Aku suka banget dia harus hadir disini karena dia ganjen mengajari orang tua Gapan gue ganjen Gapan Bapak Tidak Aku bilang liat ke rumah liat seberapa bocornya tembok gue om Oh butuh tukan om Butuh tukan om Butuh tukan Nggak Gue gak flirting Cuma orang-orang kadang suka tukar dari gue kayak gue flirting dengan mereka karena gue sangat panas Ya udah Wuhuhuhuhuh Yes Ijin Yes God damn This girl man like Wuhuh How old are you Hati-hati Weh bro hati-hati bro Tahun 2000 lo baru lahir lo bro Nggak boleh lo under age Under age palah Kalau lo meledak under age Under age Under age Tapi lo 20an lo masih 20an lo kan 23 kan 23 masih udah lah Oh Kalo yang sama sekarang lo 23an juga nggak? Nah siapanya Ya nggak tau yang lo lagi dekat sekarang mungkin 20 kan tadi katanya 20 Oh younger than her Ya i know right Just a child A child Ya enggak lah kalo udah 20 Enggak Ente you bilang under age Under age Under age dari mana ya Rambut lu warnanya udah sama bata Tapi kemarin Jola hot banget gue Gue mengakui dia kemarin nyanyi sama adek gue Nadine Di konser yang Nadine Keren banget Menurut gue Nyanyi rauin perempuan gila Best Yang kayak gitu ditayangin dong Yang bagus-bagus Gak usah 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 Keren Ini orang Waduh Egosentrik Hehehe Gak usah Lo tau Lo udah pernah ketemu lu sih sebelumnya Sebelum sering Dia cuma di acara Kayak Manggung-manggung aja gitu Ah iya 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 Terakhir kali ya Gak usah Gak usah Gak usah Gue sering ada pot-tad ini Gue Orang-orang yang tadi gue cuman tahu-tahu doang Bisa kayak kenal ngobrol gitu Gue happy Lumayan Lumayan Bener lho pak Bener Bener Eh Pamri lu jadi orang Gak usah Tapi gini, sebelum lanjut Tadi itu gue dateng tepat waktu Jam 12 Cuma gue makan ketoprak dulu Gue klarifikasi ke lu nih Tapi hari ini gue seneng banget Gue on time Dia dateng duluan Terus dia dateng lama abad Terus gue kayak Oh oke Gue bisa buka nih kalo masalah ini Buka apa? Hari ini gue on time Oke Oke gue buka Apa pak? Gue juga on time Gue dateng sebelum lu Gue nunggu di kantor Jadi kan rumah lu gila Bentar Bentar Gini orang tua ngomong dengerin Oh gila Akhirnya kartu dia dipakai Akhirnya kartu orang tuanya dipakai Dalam keadaan tertentu itu menguntung Ya udah gimana Parkir juga gue cari yang jompo Om gak boleh lah Gak boleh Baik bus MRT Orang tua duduk duluan Sumpah marah banget gue jadi nenek-nenek Nanti di kogusnya duduk di tempat gue rumah Terus orang tuanya begini Very fit gitu Oke lo ngapain Eh jangan liat badan Usia dong Lo kan gak tau Denggul gue sakit Oke Aduh gemes Nah lo ngomong itu pas lo lagi nge-flirting tuh Coba Iya jadi sekarang begitu ya Hai Aduh pinggul gue sakit Gue udah sehat Apa? Terus-terus Oke Cerita ya Ini biar jelas Oke gue dateng duluan Gue udah tau gue bilang sama Bimo Ini Vidi pasti telak Tuh kan? Tuzon Oke tiba-tiba chat barengan Chat barengan Lo nge-chat gue Arab nge-chat gue Lo nge-chat gue bilang Ayo syuting Syuting yuk Syuting yuk gitu Arab nge-chat gue Om gue udah dateng Aduh Kita ngobrol berdua dulu boleh gak? Oh Weh ada apa bro? Lo ngobrol dua sama dia? Iya Terus gue bilang Wah di video udah nyariin Tapi kalau Arab Ini kan bintang tamu ya Harus nyari bintang tamu Ayo Makanya gue ke lantai tiga Tadi ngobrol berdua dulu Oh Nama Arab Nah obrolannya Nah 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 No Prit Prit No Pelanggaran 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 Nah 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 Ini orang tua juga suka-suka ngalaman Tidak Lagi ngobrol pribadi Dibuka Gak berugi lu lho Lu Iya Gua berugi Oh Gak berugi lu lho Iya Oh iya Nah Kalau berugikan om den Gua gak apa-apa deh Gimana ada apa sih obrolannya Jangan Jangan Lagi ada obrolan serius Serius Kerjaan 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 Yaudah sih ceritanya aja Nanti ini tadi edit Iya Tapi kan kita potong Gak pernah ngedit Editorinya Cuma nambahin subtitle Disini Enggak loh Enggak loh Kalau gue nonton Editor Wah editor kita gila Editornya secara durasi gak ini Eh tapi editornya lucu Editor yang edit siapa sih Ilham ya Ilham Ilham Keren banget Menurut gue Ilham Udah dipuji online Minta naik gaji sih Ya gak sih Ilham Si Ilham tuh pake Sistem Ngedit gue yang dulu Kayak gitu loh Iya Keren 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 Gak suka Oh suhu Oh bukan Tapi emang Reza Arab kan Suhunya Youtube Indonesia I know I know Arab jamannya Youtube pertama kali ada di Indonesia Arab siapa aja Lu Chandra Chandra Jaman lagu apa tuh Stop Andovi tuh setelah lu ya Sebelum Baru Baru Dulu tuh temen gue di sekolah Pernah ke Jakarta Buat event Aku naikin baju Ntar kalo turun jadi thumbnail lagi Ya lu turun juga di barusan Kan tinggal di cancer tuh barusan Iya bener Jadi Temen gue dulu Lalu ke sekolah ke Jakarta Khusus buat event Dan itu ada bintang tamunya Reza Arab Dan dia bahkan Pas pulang tuh Yang kayak cerita Gue ketemu Reza Arab Gua sebagai fans Dan gue tiap hari Menghabiskan waktu Depan Youtube I mean I'm just so proud To meet him Dan ada selfie-nya gitu Mereza Arab Dan You were that big I mean until now Still dong Kok you were Kok pas 10 Tapi dulu tuh kayak On Youtube kan Itu kan temen gue tuh pulang Yang kayak Oh ya really Tapi dia kan berhenti Youtube Terus WG Begitu itu Lagu latihnya Jadi apapun yang dia lakukan tuh Jadi gold man Whatever you touch Becomes gold Amin Amin Turn me into gold No You will turn into mine Ya ini gue juga gak tau ya Mau bilang siapa Yang ceweknya minta touch me Emang kan Maksudnya No no Dibalasnya Emang gue tuh punya kebiasaan mulut gue sih Gak maksud gue gak itu Dia tuh cuma mulutnya doang Kan dia kan Dia kan hot gitu Jadi memang mulutnya gitu Tapi hatinya mah Baik kan Rengsek Gila gue baik banget loh Baik baik Coba Kak Fidi Gue baik banget ya Anak rumah kan Gue gak pernah keluar-keluar Enggak Kalau keluar-keluar sih Kita ketemu selalu malem-malem Waktu itu Terakhir Gak banyak kok Gak banyak kok Eh Jola Bukan gitu Bukan anda gak pernah keluar malem-malem Apa tuh Anda kalau keluar malem-malem Anda udah dalam keadaan tidak sadar Enggak Beneran aku gak mau kemampukan Enggak Gak pernah mabuk Pernah Di rumah Oh iya Oh lebih jemannya di rumah ya Gue minum itu di rumah Lagi lo ngajakin gue ke rumah Mabuk di rumah Here we go again Here we go again Nada not me I'm for real honey bunny I'm for real honey sweetie My baby little Nggak-ngg Dia tuh gak Natap lo Dia tuh natap lo Papa Kamu teriak aja Papa Udah udah pernah Hebo satu Indonesia Bener-bener kayak bagus Papa udah tua Eh main Itu dong Kalau lagi Itu pengen ngerung ke tempat gue Di Di Senopati Klub kan Tau kan Sama Syakila Segalama Cepat temen gue juga Yoi Dia punya tempat di Senopati Bagus om Saya punya Syakila Sama temennya Cuma gue ikut aja gitu Ya gue tau kok Si Syakila selalu ngajak gue Setiap malam Apa sih ini tempat apa? Boling Mancing Bukan dong Salahnya gue dimana ya Nanya baik-baik Nanya baik-baik Iya bener-bener Bukan om My daddy's asking you guys Answer Si Anaknya marah Anaknya marah Anaknya marah Anaknya marah Good girl Good girl Di Senopati Ya apa tempat apa? Namanya It's a bar and lounge Oh bar Live musicnya The food is so fucking good Oh iya Karena yang masak itu Master chef Siapa ya? Adi 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 Di situ Lu yang masak itu Shakila yang tarik Oh gini Best Shakila sama Best Lu sama Shakila Best Shakila Shakila my best friend juga Kemarin kita Singapura bareng Jadi beli Singapura Beli benda sama Shakila Semua orang sama best friend Lu Kak Vidi Everybody Iya juga sih Apalagi bukan Every Pothub Ini ya Binang tamu ya They don't even know me Alhamdulillah tau nih Dua orang disini Yang terakhir Yang terakhir bener-bener gak tau Lu gue bener-bener kaget banget Sumpah Si siapa Zoe Yang sebelah Eh bukan Zoe Satu lagi Haruka Jirayut Iya orang Thailand bos Yang mana yang cowok apa yang cewek Cowok Ini jirayut Yakin cowok Cowok Jirayut Enggak Bukan jirayut Cowok atau bukan Oh yang yakin Yang cowok atau cewek Lu defense langsung Iya gue defense jirayut Gue suka jirayut Yang cowok Yang cowok Yang ada Haruka bukan Kan ada Iki Iya yang Daruka Jirayut Jirayut orang Gue kaget banget semua Ada yang gak tau Vidi What on earth Gue udah berdamai sih Ya everybody It's okay Paling lebih episode ini Paling ini juga kreatif Nyariin bilang tamu yang gak tau gue lagi kan Agus Gak kan hari ini kita bawa Teman-teman yang Tau anda Karena usia kan Usianya Lu umur gak sih 23 23 lu berapa 36 36 What? Tapi lu gak kata ngorap Sumpah lu gak kata ngorap For real? Gue pikir lu jauh lebih muda daripada gue Thank you You're like 27 though Oh take it as a compliment Thank you It is a compliment though Yeah I'm old S-WAP Nggak S-WAP Oh iya Gue diem loh ya Gue udah Gak ngomong Gak nyambutin Tapi tahun berapa sih? 87 87 Oh my My man is 85 You're what? You're what? Oh iya You're what? Cowok lu apa nih ma? Ya Oh I told you 85 ya? 15 tahun bedanya See it's fine Maksud gue Lu ngomong ke siapa ya? Asisten gue See it's fine Emang beda berapa tahun sampai sekarang? Enggak Enggak Pelanggaran Pelanggaran Kan 20 Oh 20 tahun Kalau 20 ya berarti beda 16 tahun Sama 16 Enggak apa-apa Ya memang Wanita-wanita butuh pria-pria yang lebih dewasa Iya kan? Ada yang kayak gitu Oh iya We need someone to lead the way Kalau lu butuh wanita yang lebih dewasa gak? Apa aja lah Jangan murai gitu rap Gue udah belain Jangan kelihatan Despertnya gitu Aduh Udah lah Eh tapi gue penasaran deh Sama dua orang ini kan Kalian kan sudah Malangnya udah berbeda Eh udah beda sama kita-kita gitu kan Malangnya Malangnya In relationship gitu In relationship kan udah berbeda You have You've been married You've been separated And then you got married again gitu kan Tipe cewek berubah gak? Dari yang pertama sama yang kedua Tapi Reza Arab tuh tipenya spesifik lagi Oh kenapa lo tau? Very spesifik As a fan As a woman who watch Menurutnya gimana? No 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 Wait what? Apa? Satu, Cina Reza! Oh iya Seneng banget Cynthia seneng banget Cynthia seneng banget Oh di iain sama asistennya Iya kan It's always like Like very big eyes And adorable chin does Yeah like It Yeah Terus apalagi? I just know as a fan Oke It changed already Oh it changed already Tadinya lo sukanya lebih Asia Chinese gitu Terus sekarang udah gak gitu Iya Sekarang udah gak Oh udah gak Oh oke terus 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 It's more like a chubbier type gitu dulu Kayak IPP-nya yang gemoy-gemoy gitu kan Oh gitu Oh gitu Gue Abis dia kayak gak apa-apa aja gue ke asistennya bener Dulu gitu Sekarang udah gak Oh Lu gimana om dad? Gue gak punya tipe Yang penting hidup Yang penting jauh lebih muda Jauh? Iya Berarti bukan Yang penting lebih muda Tapi harus yang jauh lebih muda Kenapa harus jauh lebih muda? Enaknya orang punya Apa ya Keamanan yang sangat tinggi Mau ngomong apa juga? Gue Deddy Corbujer Coba gue Karin yang udah gue bangun EPA lo dengerin gue Umur gue ambil gocap Iya Gue nyari yang jauh lebih tua dari gue Iya Iya Bapak enggak gitu Cantik Tipe gue sebenernya gak berubah dari dulu Ya emang gue cuma itu satu Hah? Enggak lah Tipe gue Ada satu yang gue gak akan berubah gitu Maksudnya Tipe gue udah sama yang kayak Smart gitu Gini Vidi Bener kan baik-baik Kalau lu punya cewek Diajak ngobrol Bawa ke psikiater Gak gitu Ngomongnya cuma kayak Gua ke lu maksudnya kan Gua ke lu maksudnya kan Gua cerita ini Dia cuma kayak Oh iya bener Terus kayak udah berhenti gitu Gua kayak Oh berarti dia gak ngerti gitu Misalnya gitu Kalau lu maunya Diperhatikan Yang bisa diskusi Cantik-cantik Cantik Alhamdulillah selalu cantik sih gue Alhamdulillah Alhamdulillah I don't have a type You don't have a type I fell in love easily Apa yang bikin lu fell in love Sama yang ini tuh apanya Berarti karakternya Apa yang pertama kalinya Kalau gue Bukan suka ya Berarti pas Gue suka diurus Act of service Berarti lu sukanya Kalau orangnya bener-bener fully Act of service Ini pacaran Di sup Gak Maksudnya Diurus Diurus sampai jalanan Coba yang ini Bikin gue beneran Jatuh dan nurut Karena itu Karena sebelumnya gue melakukan segalanya sendiri Terus gue ketemu orang yang kayak Kamu gak usah Ya berarti lu nurut sama dia Karena dia bisa memperlakukan lu Dengan baikan Itu makanya gitu rap Urusin yang baik Baliknya ke gue Bumerang banget tuh Tapi lu love language lu apa? Lu kalau misalnya ke pasangan lu Love language lu apa? Alkohol Ih seru nih Masa gitu om Love language seru nih Seru-seru Enggak dong Apa yang lu lu Gue ke ceweknya? Iya lu ke ceweknya Act of service Gue parah banget Parah Parah banget Romantis lu berarti orangnya Service apa giving gifts? Service Service ya Service berarti Sampai hal kecil Little things apapun itu Gentleman berarti Kayak Gak tau Oh itu gak tau Tapi lu merasanya lu kayak Pokoknya gue Dia bucin Bucin ya? Kalau act of service Maksudnya bucin biasanya Om Deddy apa? Love language-nya apa Om Ded? Kalau di usia saya sih Yang mau aja ya Udah gak peduli love language dia kayaknya Kan di usia saya kan gitu Karena agak susah menentukan pilihan Tapi om Deddy ini kali Menurut gue Words of affirmation Mungkin dia ada kali Lu ke orang gitu Pertama gue tuh Tidak percaya dengan love language Oke Kenapa? Masa sih? Iya Karena kalau lu bilang Oke Kalau lu bilang Lu love language apa coba? Act of service Act of service Words of affirmation Giving gift Giving gift Apalagi Aku skinship Skin apa? Apa? Skinship? Skinship? Apa itu? Physical touch Skinship Itu kan kulit kapal Makanya Skinship Kalau bicara love language kan begitu kan Iya Satu, dua, tiga, empat, lima Terus? Apa lo gak percaya? Karena Harusnya semuanya menurut gue Saya memberikan semua Enggak benar Mungkin Kan ada persentisnya Tapi yang paling Paling om Yang paling menurut lo Lo tuh Kebiasaan aja Persentis terbesarnya itu yang mana gitu Gue ke orang yang gue sayang Ya Care Iya maksudnya Lebih kayak gimana Iya semuanya kan Bentuknya apa? Gue perhatikan Gue Gua perhatikan Gue urus Oh yaudah berarti sama Sama Act of service Apa apa? Act of service Act of service Iya kan? Oh iya Lo tau gak kenapa gue ngomong words of affirmation? Kenapa? Karena kemarin gue sempet mau shooting Pothub Gue gak ini kan Tiba-tiba gue gak enak bareng Karena gue capek banget shooting Terus dia tuh bener-bener bisa subuh-subuh whatsapp gue Gue sampe kayak Gue baca whatsappnya agak lumayan kayak Gitu Apa sih yang mana gue lupa Nih ya Kalau gue lupa berarti bener Karena menurut gue Orang kayak lo Tiba-tiba melakukan itu Kayak Ngomong itu buat gue agak lumayan Gitu Nih ini gue biar kayak Orang tau lah ya Kayak lo kayak gimana gitu ya Nih Dia tidak bilang Gue kayaknya Tim gue ngabarin ke tim Pothub kayaknya Lu gak ngabarin gue lu gak? Karena gue masih shooting om Gue masih shooting sampe jam Lu ngansel gak ngabarin gue shooting Karena gue capek om itu Sakit-sakit Itu sakit kan gue Tapi kenapa lo gak ngabarin gue? Kok tim gue dikabarin? Karena bukan Karena tim ya Karena gue agak ngabarin Bukan gue ngabarin tim lu Tim gue ngabarin tim lu Gitu Iya Jadi apa semua gue? Ya intinya ya Gue baru mau tim-tim-tim gue males deh Jadinya deh Baru mau kasih tau baik-baiknya Pokoknya kan gue Eh lu masih nanya biang tamu gitu Karena abis itu gue bilang Gue masih shooting Gue kirim foto Jam 11 malam Tuh gue belum keluar shooting tuh Terus kayaknya Tim gue ngabarin Sengaja Abis itu setelah itu ya Terus dia cuma bilang Lo drop ya bro Are you okay? Worry here Itu buat gue ya Itu gue baru baca Besok aja jam 8 pagi Waktu gue udah bangun Itu gue kayak Gitu Terus kayak Dia jam 5 pagi nih Subuh Dia habis saat subuh nih Menurut gue ya Gue tidur sih emang Tuh Man you make me worry about you Gitu Oh You're so sweet Eh terus Liat tuh Enak banget Iya Terus gue bilang kayak Gue bilang kayak morning Segala macem Terus gue bilang kayak morning Segala macem Iya om Gue bilang Ya oke As long as you all good Get rest bro Help me first Beda banget sama gue anjing Gue sampe ya om Gue makan ketoprak dulu Emoji nangis Kok beda banget ya? Badulah mau ngobrol dong Bisa gak? Sip Wah Dan mani Kok lo cuma dibalas satu-satu gitu Pakai emoticon Ya jangan disamakan keadaan Eh bangsa Ini admin kayaknya ya Balas autobot kayaknya Wah Gak Lo harus coba sakit dulu Lo sakit Ini mau makan ketoprak Gue mau jawab apa Lo laper ya bro Yaudah makan dulu I'm worried Gitu Anjing Siapa samain Lo sakit Bangsa Lo sakit Udah 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 Itu tadi Tapi bener-bener Gue 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 Langsung tidur Langsung Gue bangun-bangun Gue buka itu Gue bener-bener Agak lumayan kayak Terenyuh ya Terenyuh Ya karena lo sakit Gue peduli lo sakit Bener Cuman lo Kayak wordsnya tuh Buat gue Kayak Oh gitu loh om Ya karena gue Care of you Udah jari gituin Gue makin Kayak Oh gitu Anak wonyet ini Ijin makan ketoprak Lu harpin gue jawab apa Kecuali sip Gitu doang Itu cuma jawabnya otomatik Dari jam Papa perhatian Baik banget Itu berarti love language lo Oh bukan physical touch ya Physical attack sama Aska ya Maska physical attack Berantem gue Anak-anak laki Tama Sabrina apa ya Kira-kira ya Tanya Sabrina nya lah Nanti ya Gak bisa saya yang ini Bener-bener Gemes Gemoy Ini bisa udahan Iya kita udah lama gak sih HAAA Ini terlama Sumpah ini udah terlama Eh udahan Kasian-kasian Seru tapi Aku suka Call me anytime Bener ya Bener ya Tapi back here Bener ya Catat Catat Ya tapi bayar Kalau om panggil Tapi bayar Bro Tapi bayar bro I mean pay me Just like you pay Vidi Pay me Iya bro Bayar bro Lu bayar lah Lu dibayar gak disini Lu tau gak lu dibayar Sejak kapan gue dibayar sama dia Udah Whatsapp jawabnya cuman sip Sejak kapan gue dibayar sama dia Terus gue kayak udah tau lagi Gue udah tau Kalau gue dimana gue Just like Vidi You pay Nggak Udah kontrak darah sama dia Udah kontrak darah Tapi menurut gue lu share Emoji dong gak ada tuh Oh that's so sweet Tapi bener ini terlama sih Kita biasanya 40-50 menit loh Enggak biasa Lu 45 menit lu yang stop Emang gue gak pernah bayar deh Kalau dia bilang temu gue Itu beneran Sumpah gak pernah bayar Tapi kalau dia ada apa Ada apa Demi apapun Gue maju paling depan buat dia Itukan word of affirmation Affirmation Ah orang tua Lu bikin tanjing lu Affirmation Yaudah Karena disini yang paling suhu Dan yang paling senior di Youtube itu Reza Arab Jadi Reza Arab yang tutup ya om ya Tuh Oh itu sendiri Biasa kayak jaman lu dulu Lu dulu ada kayak closing Guys subscribe like Tidak 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 Aku tidak pernah bilang itu Tidak Dia benci banget Dia benci banget ya Oh iya Lebih benci itu apa video dance Enggak itu sih Lebih itu ya Lebih itu Lo tutup apa Gue Reza Arab signing off Berat gitu Berat Lama lu ye berat gitu Enggak ada Enggak juga Apa deh Ya lo closing deh Terserah lo deh Lo berdoa sama Jola deh Gimana Apa Nutup ini gimana Ya serah lo mau Alhamdulillah Sebelum anda tutup ini acara Coba tutup aurat anda dulu Ketutup Dari tadi Emang dia Sekarang buka lagi Tidak doang Nada Gak usah Bebel ini gak udah kebuka Now it's your time Nada Nada Ya lo tutup silahkan Thank you everyone Thank you for watching Dikasih cium tuh Terakhir kali Vidi ngasih cium Lo tutupnya gimana Apaan lu teletabis Enggak ada obrolan Enggak ada Apaan pamer jam Rolex Apaan lu Oh iya juga Enggak usah Emang harus ngomong apa Enggak tau Ada yang nyanyi Ada yang nutup nyanyi Ada yang nutup ya kuisi Enggak perlu Disini tuh Belumpet Karui pasti naik terus Jadi gak perlu gitu-gituan Thank you guys Thank you everyone Thank you guys